Jalan desa, itu menjadi realisasinya adalah 138.000 km jalan desa. Puanjang sekali, 138 km, juga sudah dibangun 6.500 pasar-pasar kecil yang ada di desa, 6.500 pasar desa. Dan juga telah dibangun 11.500 pos yandung dari dana desa, 18.000 paut dari dana desa, 791.000 meter jembatan yang ada di desa-desa. Artinya dana desa ini betul-betul sudah terrealisasi dan bermanfaat bagi desa. Bapak-Ibu semuanya merasakan tidak bahwa itu bermanfaat? Oke, artinya dana desa ini akan kita teruskan, akan kita tambah, akan kita tambah, akan kita tambah terus setiap tahunnya. Sekarang yang berikutnya, yang kedua mengenai Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semua. Kemarin, kemarin saya bernyar, saya diberitahu. Kan sudah selesai, sudah dibicarakan oleh Menteri Keuangan, oleh Mendagri, Kepala Staff Kepresidenan, oleh Menpan. Sudah rambut, kok katanya hari Senin masih mau demo. Itu kan, itu yang saya dengar, sehingga tadi saya sampaikan. Katanya mau demo di depan istana, nggak usah lah, ini musimnya musim hujan. Jadi saya sampaikan, udahlah kita terima, saya nanti yang terima sendiri, persisnya yang terima sendiri, tapi di Estora Senayan saja. Sehingga ini tadi, acara pagi ini adalah acara yang sangat dadaan. Jadi kalau lagi MC-nya dari sana, pindah sini ya, karena dadaan. Tetapi yang paling penting, sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap rangka desa segera disetarakan dengan golongan 2A. Terima kasih. 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 Jadi, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, ya, ditunggu dua minggu, nanti akan segera kita keluarkan revisi PP-nya sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada. Kita harapkan juga, yang ketiga, tadi saya juga sudah diberikan informasi bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa. Jadi, setelah kita bertemu di sini, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian tidak usah demo di depan instan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ingin menyampaikan Mari kita semuanya kembali ke daerah masing-masing Dan kita berdoa semuanya agar kita selamat sampai ke depan kejadian. Semoga saya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan jam ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.